What's up, Ibu Rukumar disini dan kali ini saya akan mencoba melakukan tes benchmark untuk Vivo V11 Pro. Video ini sekaligus menjawab rasa ingin tahu saya terhadap prosesor Qualcomm Snapdragon 660 jika dites menggunakan aplikasi yang berbeda. Snapdragon 660 adalah prosesor berinti 8 yang terbilang baru dan dikhususkan untuk kelas menengah. Langsung saja kita coba satu persatu aplikasi benchmark yang sudah saya siapkan ini. Aplikasi benchmark pertama tentu saja adalah AnTuTu. Buat yang belum tahu, AnTuTu adalah aplikasi benchmark yang akan memberikan informasi keseluruhan dari user experience. Yang pertama CPU test yang tentu saja akan mengukur seberapa kuat CPU-nya. Kemudian ada RAM test juga yang akan mengukur seberapa mampu memori RAM-nya. Dan terakhir adalah GPU test yang mengukur kemampuan olah grafis prosesor ini. Dan begini adalah hasilnya. Aplikasi benchmark selanjutnya adalah Geekbench 3. Ini adalah aplikasi yang tepat jikalau kamu ingin mengetahui kemampuan masing-masing individu prosesor. Aplikasi ini memisahkan antara skor single core dan multi core prosesor. Dan begini hasilnya. Aplikasi berikutnya atau yang ketiga adalah 3DMark Benchmark. Aplikasi ini adalah buatan feature mark yang memfokuskan pada kemampuan gaming sebuah HP. 3DMark ini adalah aplikasi benchmark yang juga support OpenGL IS 3.1. Aplikasi ini memfokuskan pada performa dari CPU dan GPU untuk mendukung kegiatan gaming kalian. Dan beginilah hasilnya. Berikutnya adalah Geekbench GL Benchmark. Ini adalah aplikasi yang juga memfokuskan pada bagaimana kemampuan gaming sebuah device. Hampir sama dengan 3DMark Benchmark. Aplikasi ini juga sudah support OpenGL 3.1. Sekarang kita intip skor akhir dari aplikasi benchmark ini. Selanjutnya adalah PCMark. PCMark umumnya kita akan temukan di dalam proses review sebuah PC atau laptop. Tapi yang ini adalah versi untuk HP Android. Aplikasi ini akan mengukur performa dan daya tahan baterai secara keseluruhan. Jadi cukup mewakili bagaimana penggunaan kita sehari-hari. Dan begini hasilnya. teru-rungan Nahia khi mencoba hubunganеры. Pada monitor kita akan terkini. Dan pestsengrutin menggunakan pengguna. Dan itu juga sehingga dahulu. Dan bahagian pada pelabagaan mulai. Dan tak bisa号**in. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati